Hanting barang antik sambil menikmati suasana ala zaman dulu di sini tempatnya. Ya, Pasar Nostalgia. Terletak di Pasar Modern Batu Nunggal, Pasar Barang Antik ini diresmikan Agustus 2017 lalu oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar. Antik, unik, dan enak. Selamat datang di Pasar Nostalgia. Nah, katanya dengan datang ke sini kita bisa mengenang dengan hati yang senang. Memangnya ada apa aja ya di sini? Let's check it out! Beragam benda antik ada di sini. Mulai dari mobil, radio, kamera, sampai perabotan rumah tangga. Nostalgia itu kan sesuatu yang selalu dikenang ya. Mungkin nggak musnah lah karena tiap orang pasti punya nostalgia. Jadi kita ingin orang itu bisa datang ke sini, punya pasti semua orang punya nostalgia. Dia nostalgia musik ada di sini, dia nostalgia barang-barang ada di sini, dia nostalgia apa ada di sini. Nah, itu sehingga orang datang ke sini itu senang gitu karena bernostalgia itu umumnya kan happy gitu ya. Jadi kita sih mau bikin happy orang aja sebenarnya. Ya, kita mengundang siapapun datang ke sini, siapa tahu ada yang barang yang bisa bikin happy atau ada yang dicari. Atau bahkan punya barang yang di rumah sebetulnya udah lama banget tapi nggak ngerti ini barang bernilai atau tidak bisa dibawa ke sini. Bagi kita kasih tahu, oh ini bernilai, ini bagus, ini mahal. Kadang banyak yang nggak tahu juga dijual sembarang aja atau bahkan dibuang gitu. Kita pernah dapet barang yang sangat mahal dari tukang loak gitu, dari orang yang ngebuang gitu, orang yang nggak ngerti. Nah kan sayang sebetulnya gitu. Barang-barang antik di sini sebagian adalah koleksi pribadi Dani. Namun banyak juga milih kolektor lain yang menitipkan barangnya di sini untuk dijual. Selain Dani, bermula dari hobi mengumpulkan barang antik, Dadan juga beralih menjadi kolektor dan penjual barang antik. Koleksinya beragam, mulai dari gramofon, telpon, sampai radio. Koleksinya beragam, mulai dari belakang antik, Dadan juga beralih menjadi kolektor dan penjual barang antik, Dadan juga beralih menjadi kolektor dan penjual barang antik. Soal umur barang-barangnya, nggak usah ditanya. Gramofon ini misalnya. Gramofon atau phonograf pertama kali dibuat tahun 1877. Alat ini berfungsi sebagai perekam dan pemutar ulang suara dari piringan hitam. Selain benda-benda antik dan klasik, ada satu lagi nih yang juga jadi buruan para kolektor. Bendanya kecil tapi mahal, yaitu uang. Di Indonesia, berbagai macam uang sudah pernah terbit. Gambar, warna, dan serinya tentu bermacam-macam. Nah, di sini bukan hanya ada uang kertas atau uang logam yang sudah bernilai lho. Bahkan, ada juga uang pada masa kejayaan Majapahit yang dulu digunakan sebagai alat tukar-menukar barang alias barter. Dari sana, uang yang beredar di Indonesia kemudian berkembang hingga menjadi uang yang biasa kita gunakan sekarang. Nah, biasanya orang tuh nyari uang-uang kuno kayak gini buat maskawin misalnya atau juga buat koleksi. Dan menariknya, dari uang-uang ini kita juga bisa belajar loh tentang sejarah Indonesia dan kemajuan peradaban di Indonesia. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ini kan nominalnya kecil-kecil ya. Ini juga cuma 2,5 rupiah. Tapi sekarang ini harganya bisa mencapai ratusan ribu, jutaan bahkan sampai miliaran rupiah. Nah, ini memang ada beberapa hal yang bikin uang ini nilainya jadi mahal, jadi sebegitu mahalnya. Pertama, karena uangnya langka alias dulu waktu uang ini dicetak, ini cetaknya tidak terlalu banyak. Lalu kedua, nilai uang ini saat berlaku dulu itu nilainya sangat tinggi. Kayak misalnya ini nih, uang 100 rupiah ini dulu waktu berlaku tahun 1964 ini bisa beli segala macam benda. Kalau sekarang kan ya paling beli permen satu lah ya. Nah, yang ketiga adalah ada perbedaan penggunaan. Jadi dulu uang kertas ini biasanya digunakan oleh orang-orang kaya. Nah, dan sedangkan kalau rakyat-rakyat biasa, ini biasanya uangnya, koin-koin gini ya mas uangnya? Tidak hanya barang antik, beragam aksesoris langka dan unik juga ada di sini. Harganya berkisar ratusan hingga jutaan rupiah. Kalau yang satu ini semuanya asli dari negeri matahari terbit. Pemiliknya bahkan pulang pergi beberapa bulan sekali ke Jepang untuk mengumpulkan barang-barang ini. Ingin ngasih hadiah ulang tahun yang gak biasa? Bisa nih, dengan satu set boneka ini. Nah, khusus buat yang laki-laki, bisa juga nih santai-santai sambil potong rambut. Gak kalah klasik, mulai dari dekorasi, pilihan model, sampai peralatannya. Selamat bernostalgia sambil bahagia ya. Lisa Kemala, Tamagimalaya, melaporkan untuk NET.